Mas, selamat pagi. Pimpinan di sini siapa? Saya mau ketemu pimpinannya aja. Tapi yang sekarang yang megang di bawah dia siapa? Ya, kalau untuk pimpinannya belum datang, dia sebentar lagi di jalan. Nah, kalau untuk yang di bawahnya itu dia lagi mau haus sekolah, Bu. Mau haus sekolah. Tapi masih ada di sini? Sudah berangkat, Bu. Oke. Sekarang gini, saya kan kemarin bikin janji, ya. Saya bikin janji untuk hari ini tes PCR. Kenapa kemarin saya dikirimin, sementara sayangnya belum ke sini. Ini, hasil tes antigen. Terus tadi pagi saya dikirimin hasil tes PCR, sementara sayangnya belum datang. Sebenarnya, Bu. Iya, makanya ini kan aneh sekali. Orang saya belum datang kok udah dikirimin hasil. Terus dua-duanya positif lagi. Ini kan merugikan. Saya besok mau terbang ke Bali, gimana saya nggak bisa, dong? Karena kalian udah bikin hasil tes palsu. Orang sayangnya aja juga belum datang. Ini parah sekali loh kesalahan kalian. Terus saya kontak-kontak kemarin, sampai saya kirimin message, komplain di website kalian, nggak ada jawaban dari kalian sama sekali. Orang saya bikin janjinya hari ini. Ya, jelas dong ngomongnya. Maaf, itu ada human error dari kami. Ya, tapi itu human errornya keterlaluan. Saya belum datang udah gitu. Nah, kalau yang selama ini yang hasil-hasil... Enggak. Jangan bilang enggak. Kejadian sama anaknya teman saya juga kemarin. Dua hari yang lalu dia tes positif, dia tes di dua tempat lain, taunya negatif. Itu kan errornya kalian parah sekali. Nah, itu mungkin dia nggak tahu. Nah, saya yang nggak datang terus udah dikasih hasil tes gimana? Terus solusinya apa? Pertanggung jawaban dari kalian apa? Saya mau ditarik lagi sekarang, nggak nanti. Sekarang saya tunggu sampai dikelirin lagi. Ya, diproses sekarang. Saya nggak mau nunggu sampai nanti. Saya minta diproses sekarang. Itu pertanggung jawab kalian. Kalau enggak, saya akan laporin ke Menteri Kesehatan. Tolong diproses sekarang. Sudah di-take down. Ini hasil terakhirnya 30 Januari ya tesnya. Ini hasil terakhirnya negatif 30 Januari sama disininya masih belum jauh. Ya, tapi... Besok-besok kalian tuh harus hati-hati. Karena udah beberapa kali kejadian juga begitu. Yang memang udah hasil tes. Nah, bagusnya saya belum datang. Seperti diginiin. Tapi kalau udah yang datang, hasilnya positif. Itu kan bikin orang drop imunnya. Udah nervous. Kalau yang pinter kayak anaknya teman saya, dia tes lagi tempat lain. Sampai dua kali. Tes tempat lain negatif. Kalian karena rame gini, ini jangan sembarangan ngasih-hasil tes. Kan merugikan. Kalau saya nggak ini, saya langsung down gimana? Ya kan? Kalau ternyata, saya nih tes hari ini, terus kalian kasih hasil yang kayak gitu. Positif. Taunya saya negatif. Kan merugikan sekali. Saya minta surat itu loh, dari Ibu Mame loh. Kan tak tahu itu saya kan. Link saya. Saya minta kirim surat maaf ke saya. Saya minta itu. Sama saya minta kertas saya dikembalikan lagi. Kirim semua kalau kalian sudah bikin green lagi. Sama hasil tes saya yang terakhir. Saya nggak mau kayak gini. Kejadian lagi. Ke yang lain. Saya nggak mau ada korban lain. Oke, kasih ya. Halo, Sahabat Indonesia. Kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kemarin, di ruang publik, di WA Group, di Facebook, IG, rame. Viral. Ada kejadian yang sangat menarik. Ada video, seorang ibu, terdengar hanya suaranya saja, marah-marah kepada salah satu outlet pemeriksaan swab PCR dan antigen. Saya sebut saja namanya Bumami Farmasi. karena memang agak lucu dan menarik bahwa ibu ini merasa belum diperiksa oleh Bumami Farmasi, tapi hasil PCR-nya sudah keluar. Ini yang diprotes oleh ibu dan menurut saya ini membuka tabir keanehan. dalam pemeriksaan swab PCR maupun swab antigen. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mengungkapkan hal ini. Ada beberapa hal keanehan bahwa seolah-olah mereka memaksakan diri dan hanya memanfaatkan pandemi ini untuk mengeruk keuntungan dan hanya masalah bisnis. Dan mereka lupa faktor kehati-hatian. Sahabat Indonesia, setelah viral, kemudian ada klarifikasi dari direksi Bumami Farmasi bahwa ini hanyalah human error, kesalahan input karena kesamaan nama. Dan ini saya bantah dengan keras. Karena apa? Karena dalam surat yang terlihat ini, hasil yang disebutkan ini, sudah disebutkan nama ibu itu Zakyah, ada alamatnya, tanggal lahirnya, dan ada nomor induk kependudukan. Nik. Jadi tidak mungkin orang itu mempunyai nik yang sama. Artinya bukan sekedar kesamaan nama. Katakanlah namanya Rudy di Indonesia ini banyak sekali. Tapi yang tanggal lahirnya sama, tahunnya sama, alamatnya sama, NIKnya sama, itu tidak mungkin terjadi. Sahabat Indonesia, untuk mencari tahu apa yang terjadi di silang sengkarut meriksaan PCR ini, saya akan mewawancara langsung ibu Zakyah, atau sering disebut dengan Mbak Giki, seorang instruktur yoga yang sangat ternama di Jakarta, untuk mencari tahu kebenaran ceritanya seperti apa. Mari kita ikuti. Mbak Giki, ada kasus yang sangat menghiburkan, terjadi tanggal 3, ya 3 Februari 2022, ada viral video, tanpa wajah, ada suaranya, tapi itu orang bingung ini. ini yang pertama, kasusnya menghiburkan, ada seseorang yang mendaftarkan PCR dan antigen, tapi belum sempat diperiksa, ternyata hasilnya sudah keluar, menurut di audio itu, dan yang kedua, orang penasaran, siapa ibu-ibu ini dalam video ini. Dan sekarang, saya bertemu dengan Mbak Giki, ceritanya sebenarnya, awalnya gimana sih? Ya awalnya kan saya rencananya, mau pergi ke Bali, untuk visit teman, itu juga sebenarnya cuma sebentar saja, cuma 2 hari. Nah, karena kan sekarang lagi rame omikron, jadi kan saya mau PCR saja, saya nggak tahu sekarang peraturan penat banget, antigen atau PCR, saya nggak tahu, saya mau PCR saja. Akhirnya saya booking, lewat website-nya Bu Mame Farmasi, itu, saya booking, 2 hari sebelumnya, saya daftarkan untuk tanggal 3 Februari, jam 8 pagi. Jadi Mbak Giki daftar tanggal 1 Februari berarti? 1 Februari ya. Oke, so, terus? Terus setelah itu, udah saya dapat kode booking-annya kan, saya screenshot, udah dengan barcode-nya itu, saya screenshot. Nah, hari Rabu siang, itu pas saya persis abis makan gitu, saya terima WA dari Bu Mame Farmasi, Fairground. kata-kata-katanya itu, ini saya masih ada kok WA-nya dia, sebentar saya bacakan. Sebentar ya. Bu Mame. pas tanggal 2 itu, saya dapat kiriman, yang terhormat Zatia, hasil rapid antigen Anda telah selesai, Anda dapat memunduhnya melalui link di bawah ini. itu dikirimkan pada jam 15.07. tanggal 2 Februari. Ya, 2 Februari hari Rabu. Dengan catatan, belum diperiksa. Iya. Saya bingung. Sampai saya ada tulis di bawahnya, karena saya innocent, saya pikir WA-nya langsung dibaca. Saya bilang, saya belum swap kok sudah selesai. Saya sampai ada pertanyaan itu. Nah, saya langsung unduh link-nya itu. Pas saya unduh, saya lihat, saya screenshot, itu tanggal lahir saya, alamat saya. Kan itu dari KTP saya gitu kan. Nick saya. Nick-nya, Nick-nya, Mbak Zekia? Iya. Nanti saya kirimkan ke Pak Rudy ya. Oke. Mbak Gigi, ini Nick itu gak bisa skandal, gak bisa nama siapapun gak boleh double, gak boleh sama, gak mungkin sama gitu. Saya tahu saya, tiap-tiap individual di negara ini, Nick-nya satu. Hanya satu. Oke, oke. Terus, terus? Terus sudah gitu, sudah saya bingung dong. Saya coba hubungi dengan, di nomor WA itu, ke customer care mereka, tapi, kok gak bisa-bisa gitu kan. akhirnya, saya kirim mesej, karena gak bisa-bisa, saya sempat kontak ke satu customer, namanya Tiffany, pas saya baru jabarkan, ini kenapa saya udah dikirimkan, apa hasil antigen, sementara saya belum tes. Terus, udah gitu, saya gak dapat jawaban, sampai saya tungguin setengah jam, terus akhirnya ada jawaban, percakapan Anda sudah selesai. Saya bingung, loh kok percakapan saya sudah selesai. Ya mungkin karena dia otomatis, atau apa, pokoknya saya gak ngerti. Langsung saya buka website-nya, saya komplain di situ. Saya ada komen, saya tulisin, saya akan, apa, daftar untuk tanggal 8, jam, sorry, tanggal 3, untuk jam 8 pagi, untuk PCR test, saya bilang. Kenapa saya dikirimkan hasil antigen, yang mana saya gak request untuk antigen, dan saya juga belum datang ke sana untuk tes, gitu. Udah, itu gak ada jawaban juga, akhirnya saya kirim ke Instagram message mereka. Sampai akhirnya saya taruh di Instastory saya. Saya bilang, saya minta klarifikasi ini gimana. Pokoknya saya, saya kan memang senang guyon-guyon gitu. Saya bilang orang saya belum tes, kok udah dapat hasil. Udah gitu kan. Nah, itu saya sampai malam, tetap gak ada jawaban dari pihak Bumame. Nah, udah, saya tidur, jam 5 pagi saya bangun, saya lihat, kok saya ada WA lagi dari Bumame. Itu tanggal 3? Tanggal 3 pagi. Terus di situ ada tulisan, saya disuruh unduh, hasil PCR saya. Yang mana saya juga masih belum datang. Gitu. Akhirnya saya bingung. Dan saya, jam 8 pagi, saya samperin ke mereka, ke Bumame, ECBD. Dari hasil tes antigen yang dikirimkan, kemudian hasil PCR, itu bener-bener nama Mbak. Kiki, alamat, kemudian tanggal lahir, NIK, semua Mbak Kiki punya ya? Hasilnya itu dikatakan negatif atau positif? Hasilnya dikatakan positif. Dua-duanya sama positif. Positif, oke. Terus? Terus, sudah gitu, sudah saya samperin, seperti yang video yang sudah saya virali. Ya, saya tanya saja, saya kan pertama, saya mau minta ketemu atasannya. Terus katanya, atasannya lagi, nggak ada, lagi keluar. Terus, di bagian bawahnya, tapi katanya lagi ada home service gitu. Tadinya kan saya pikir, kan dia bilang baru, Mbaknya bilang baru mau home service. Saya bilang, oh berarti ada, dia bilang, sudah pergi. Kata gitu kan. Oke, saya bilang, udah akhirnya saya bilang, oke saya datang, saya kasih jujur permasalahannya, saya bawa, saya print, itunya, bukti antigen dan itunya, saya print, karena saya mau viralin kan, jadi saya pakai handphone saya, saya print, karena saya, nggak mau ada kejadian kayak gitu lagi, menipah yang lain. Jadi saya, ya mau menyuarakan untuk masyarakat saja. Saya bilang, kenapa ini ada dua tes, atas nama saya, saya bilang, ya mbaknya kan lihat sendiri, ini buktinya, saya udah print. Saya bilang gitu kan. Sementara saya baru hari ini ke sini. Pendelasan mereka apa mbak? Mereka bingung sendiri. Mereka bingung sendiri. Akhirnya, tadinya mbak-mbak pakai gilpap yang ambil, terus adik-adiknya yang ambil, dia sibuk, dia telpon, kontak-kontak itu, terus, saya tunggu beberapa menit di situ, saya bilang, mbak, tolong diurus, saya bilang gitu. Karena ini kacau sekali loh, fatal loh ini saya bilang. Ini kesalahan human, boleh human error, tapi ini fatal banget. Orang belum datang tes, saya sampai, saya memang agak vokal ya, saya bilang. Saya belum datang tes aja, sudah dapat hasil kayak gini, saya bilang gitu. Saya nggak masalahin itu positif atau negatif. Tapi kan saya belum tes, saya bilang gitu kan. Dan di video itu, suara wanita itu tegas sekali. Saya bilang, bagaimana kalau yang sudah datang, tes, terus hasilnya, tukar-tukar sama orang lain, itu gimana? Saya bilang gitu. Nah, akhirnya pas saya tunggu, beberapa waktu itu, masnya datang lagi. Datang, dia bilang, itu human error. Mereka ada kesalahan. Saya bilang, ya human error, tapi ini kok, ajaib. Ya, saya bilang, ini ajaib loh. Orang saya belum, belum datang, belum di tes, kok, udah dapat ini hasilnya. ini nama saya loh, Saya bilang gitu, tanggal lahir saya loh. Kalau ketukar nama, saya bilang, tapi kan bisa dilihat. Dari nomor daftar aja kan bisa, bisa kelihatan. Itu nomor daftarnya beda. Mohon maaf, Biasanya kalau kita periksa, swab antigen maupun PCR, kan hasilnya langsung ke link ke aplikasi peduli-lindungi. Nah, untuk kasus ini gimana, Mbak? Kemarin, pas saya samperin, kan saya udah terima dari jam 3 itu ya, 3 sore ya, yang antigen itu. Kemarin, pas saya samperin, harusnya kan udah ada ya, seharusnya udah ada. Dipeduli-lindunginya itu, nggak ada. Nggak ada. Oke. Nggak ada, sama sekali. Pasti nggak ada ketulisan, ada saya baru tes atau apa, nggak ada. Oke. Oke. Respon dari petugas cuma begitu aja? Iya, dia cuma bilang, minta maaf, itu human error, terus nanti katanya akan di clear up, saya bilang, saya nggak mau nanti, saya mau sekarang. Karena saya takutnya, kalian mungkin, sudah masukkan ke peduli-lindungi, cuma mungkin lagi ada antrian panjang, takutnya nanti, saya baru terima, saya udah keluar dari sini, kalian udah masukin, nanti di peduli-lindungi saya, saya dapat hitam, saya bilang gitu kan. Saya nggak mau, saya minta di clear up sekarang, saya bilang gitu. Udah, akhirnya masnya sibuk lagi, telepon-telepon, dia pegang komputernya, terus nggak tahu kayak gimana, terus langsung udah berubah, udah clear. Hilang? Hilang. Dia bilang, hasil yang dia udah di itu, dia unjukin. Udah nggak ada, dia unjukin handphonenya itu. Udah hilang. Nggak, waktu itu akhirnya, Mbak, Kiki pereksa juga nggak? Sweb juga nggak? Nggak. Saya udah nggak percaya lagi. Gimana? Ajaan sekali. Make sense. Orang belum diteses, sudah dapat hasil, TIE. Terus kemudian, apa respon dari manajemen? Tadi, saya nggak dapat respon sama sekali, kemarin, jam berapa ya, sebelum jam 11, Instagram message-nya itu baru ngejawab. Setelah viral ya. Setelah saya salin, dia langsung itu, jawab Instagram message-nya yang kemarinnya udah nggak digubri sama sekali, baru dijawab. tanya-tanya kronologi dari permasalahnya atau apa, ya saya udah, saya kirim screenshot pendaftaran saya, kebukingan saya, saya kirim semua screenshot yang hasil tes antigen, hasil tes PCR, dan saya bilang, saya udah bicara tugas di lapangan di ECB deh, saya bilang gitu kan. Terus itu, ya mbaknya terus tulis, tapi udah saya, saya karena masih confused, udah saya nggak iniin. Nah, pas saya pulang kemarin, jam 13.53, saya dapat WA dari humasnya. Kalau minta, ada waktu untuk telpon saya. Dan, di situ juga ada link permintaan maaf, dari bosnya Bu Mame itu, Pak James Wiharja. Nah, sementara saya jadi ketawa sendiri, ini kok lucu, surat permohonan maafnya ini, saya baru dikirimin, jam 3.13.53. Sementara saya udah dapat, banyak dari beberapa teman, itu, dari, apa, jam 12, ada yang jam setengah 12, itu udah kirimin. dan tanya saya, Kiki ini benar ya? Terus saya baca kan, Pak Aditya, itu kan panjang sekali. Saya bilang, ini sih benar nama saya, ditujukan ke saya. Tapi saya nggak terima sama sekali surat itu. Mbak, yang mbak terima, jam 13 sekian, dari humasnya Bu Mame, sama nggak dengan, bapak-bapak maaf yang viral, sebelumnya jam 12. Iya, sama. Artinya, artinya mereka memviralkan dulu, baru dikirim ke Mbak Gigi, iya, kan kalau orang sincer, dengan tulus, minta maaf, kan atas nama saya, ditujukan ke saya dong, bukan ke viral. Jadi, justru, kepada yang bersangkutannya, terlambat gitu ya. Dan suratnya baru dikirim, sekitar jam 5, ke rumah. Kalau yang fisiknya, fisik suratnya. Kalau, saya juga sudah baca, Mbak Gigi, seharusnya, ada alasan, yang disampaikan oleh, direksi dari Bu Mame, katanya, ada kekiliruan masalah input, karena namanya sama. Begitu ya? Iya. Menurut Mbak Gigi, make sense atau tidak? Kalau saya input, gini deh, Mas Rudy ya, saya kan selalu belanja di, saya sebutin boleh gak ya? Saya sebutin. Saya selalu belanja di Grand Lucky, itu maksud saya belanja. Kalau saya sebutin nama saya, Zatia, gitu kan, nah dia tuh akan keluar, ada beberapa disitu nama Zatia. Nah dia kan lihat, alamatnya, ini benar, gitu. Kan, gak main Zatia aja, itu kan dilihat dari alamat. Itu apalagi, kalau tes COVID ini kan, ada nicknya, ada tanggal lahir, alamat, itu kan semuanya ada disitu. Kalau menurut Mbak Gigi, kalau mereka mengatakan, alasannya adalah, kesamaan nama? Saya sih masih ketawa, dan bingung sampai sekarang. Iya. Ketuk sob sama orang yang barengan, iya, kan semuanya belum datang, gitu. Ini lucu. Mbak Gigi, apa namanya, saya, jujur saja, agak, agak, senyum, mendengar, atau dan membaca, permohonan maaf dari direksi, karena tadi saya bilang, bahwa di Indonesia itu, nick itu kan gak bisa double. Iya. Jadi, gak bisa double. Jadi, kalau ada beberapa barrier-nya lah, ada filter-nya, ada, seleksinya ada. nama Rudy, nama Gigi kan mungkin banyak, gitu kan, ya. Tapi, nama Rudy yang tanggal lehernya sama alamat saya kan jarang. Gak ada, kan. Apalagi ada nick-nya. Jadi, memang, saya melihat kok ada, mau manajemen di internal mereka ya, Mbak Gigi. Iya, makanya. Terus, kalau mereka juga kemarin, Mbak Alpia itu, dari humasnya, telpon saya itu, dia minta maaf, kalau itu memang kesalahan dari pihak mereka. Karena, apa, salah input, karena mereka overload. Terus, saya bilang, kalau overload pekerjaan, kenapa dipaksain? kalau kapasitas tenaga kerja kesehatannya, tenaga kesehatannya, cuma sekian, harus batasin dong jam bukanya. Ini kan manusia. Mereka kan kerja ada waktu. Dan kalau tidak salah, Bumame ini memasang outlet, di berbagai tempat di Jakarta. Di seluruh Jambut-Jambut. Banyak. Oke, Mbak, saya sudah nangkep, apa yang disampaikan oleh Mbak Gigi. Sekarang saya mau nanya, sekarang harapan Mbak Gigi apa? Harapan kesananya, saya untuk, bukan hanya Bumame aja, untuk semua lab-lab-lab yang, tes COVID ini, sekarang jadi pertanyaan saya, dan pertanyaan publik, apakah hasil tes itu, selama ini, kalau kita kutip, itu benar adanya, dengan hasil tes dari kita? apakah ketukar-ketukar, atau sudah ada di print, baru dikeluarkan. Dan ke depannya sih, kalau memang itu kesalahan, purely kesalahan, ya tolong diperbaiki, jangan sampai ada error yang fatal, seperti ini terjadi lagi. karena, kalau orangnya, mungkin yang cepat parnoan, mereka tuh langsung drop, imun mereka turun, dan ini bisa fatal, kalau sampai mereka, dilempar ke rumah sakit, dicampur dengan orang yang, sakit COVID, tahunya dia juga, nggak sakit ternyata, ya kan, ternyata dia, swap hasilnya dengan orang lain, itu fatal sekali, sampai dia minum obat COVID, sementara dia nggak COVID. Ini dampaknya luar biasa. Iya. Ngerinya sih kayak gitu, kalau memang selama ini, ada kejadian-kejadian seperti itu, ngeri sih. Dan saya ke depannya, semoga ini pembelajaran juga, untuk semua, untuk kita juga lebih mawas, lebih hati-hati, untuk kita datang untuk tes, dan penyedia ini, mereka kan ngelayani masyarakat. layanlah masyarakat itu, dengan, ya, hati yang tulus. Jangan, uang aja. Iya, jangan nanya bisnisnya. Mbak Kiki, tapi mungkin mewakili masyarakat Indonesia, saya terima kasih. Kami mengucap terima kasih, ada keberanian dari Mbak Kiki, untuk membuka ini, karena, ada beberapa kasus-kasus, kecil-kecil banyak, tapi mungkin tidak berani, diungkapkan. Jadi seorang Kiki, bisa, ada keberanian untuk speak up, ini bagus, ini juga menjadi, apa namanya, pembelajaran untuk pemerintah, kepada, yang mengawasi mereka, yang pemerintah. Iya, iya tadi, saya kan tadinya, cuma, saya ada grup teman-teman saya, kita ada berapa berlimaan, sebenarnya cuma, pas dapat ini, kan kita yang mau perginya, memang barengan, ini kembali. Terus saya bilang, eh, ini Bu Mame gila deh, saya bilang gitu, ini kok, saya sudah dikirimin hasil, gini-gini-gini. Jadi, mereka juga marah, kok gila, gini-gini, kok blankit, gini-gini, ke website-nya, kesini, kesini, udah kan, akhirnya gitu. Terus, saya bilang, nggak dijawab-jawab, kok gitu, mereka juga gitu. Jadi, mereka bilang, ini nggak bisa loh, ini pabrik harus tahu, mereka sampai bilang gitu, jadi, ya support dari teman-teman saya ini, yang ada, ya keralin gitu loh. Dan harus diakui, akhirnya membuat, publik trust terhadap pemeriksaan PCR akan turun. ini kenyataannya, ini bukan salah kita loh, bukan salah masyarakat, salah mereka sendiri. Iya, iya, iya. Makanya, aduh, saya juga jadi, kalau sekarang mau PCR juga jadi saya gini, apakah benar ini mereka akan hasil dari korekan hidup saya? Iya, iya. Baik, saya kira cukup, nanti saya akan polos-polos sedikit, nanti saya masukkan di tempat saya. Mudah-mudahan ini menjadiannya ya, yang penting ini saya, kita suarakan bukan untuk mendiskrutkan siapa-siapa, ini PR buat pemerintah juga, perbaikan. Saya nggak lihat menjelaskan siapa kok. Iya, iya. Baik, terima kasih, Baik, waktunya ya. Iya, sama-sama, nanti kita ngembang-mbang lagi sebelumnya ya. Oke, thank you, Baik, thank you. Sehat ya, maan? Sama-sama. Sama-sama. Sama Indonesia demikian, wawancara saya dengan Ibu Jargya atau Mbak Kiki, memang sangat aneh, aneh bin ajaib. akhirnya keteledoran dari Bumami Farmasi ini itu membuat public trust terhadap pemeriksaan swab PCR maupun swab antigen sangat merosot dengan drastis. Jangan-jangan selama ini terjadi banyak kesalahan-kesalahan input, bayangkan kalau orang tidak kuat mental tiba-tiba dikatakan positif seperti Ibu Kiki tadi, itu pasti langsung drop. Ini orang belum diperiksa sudah diberikan hasilnya positif, namanya sama, nikahnya sama, alamatnya, tanggal lahirnya, persis milik identitas dari Ibu Jargya atau Mbak Kiki. Bagaimana mungkin klarifikasi dari Direksi Bumami hanya terjadi human error karena kesamaan nama, ini tidak masuk akal. Yang kedua, ada keanen lagi bahwa permintaan maaf dari Direksi yang disampaikan kepada Ibu Jargya atau Mbak Kiki ini viral kemana-mana sebelum sampai ke yang bersangkutan. Ini bagi saya hanya pencitraan semata. Saya mohon kepada pemerintah dalam hal ini, Satgas COVID-19 untuk bertindak tegas, karena ini menyangkut masalah public trust kepada pemerintah maupun kepada pemeriksaan PCR. Jangan hanya terkesan pemerintah melakukan pembiaran kepada orang-orang yang mengeruk keuntungan dibalik tragedi pandemi COVID-19 ini. Ini pembelajaran, dan kepada Bumami dan kepada yang lain-lain harus waspada, ini hati-hati. Jangan sampai ini menyebabkan public trust kita semakin merosot dan orang tidak mau lagi pemeriksaan PCR maupun pemeriksaan antigen. Ini berbahaya, apalagi varian Omicron dari virus COVID-19 ini semakin merajalilah akhir-akhir ini. Jadi kalau tidak didukung dengan pemeriksaan yang akurat dan kredibel dan akutabel serta responsibel, ini berbahaya. Bahaya, jangan terkesan kalian hanya mencari uang mengeruk keuntungan dari bisnis PCR atau antigen tanpa memperhatikan aspek-aspek kehati-hatian. Dikatakan oleh Humas dari Bumami bahwa ini overload. Kalau overload, ya dikurangi load-nya. Bumami di berbagai tempat buka 24 jam. Tapi mereka alasannya overload. Kalau begitu, hanya dua. Dikurangi load-nya, ditutup di berbagai tempat, atau ditambah SDM-nya. Simple. Jangan hanya keuntungannya ditambah, tapi SDM-nya tidak ditambah. Ini bagi saya tidak masuk akal. Jadi, ini pembelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai apa yang dialami oleh Mbak Kiki atau Ibu Jakiah ini, dialami oleh siapapun. Dan kalau pun terjadi lagi seperti ini, saya mohon kepada siapapun yang menjadi kurban harus berani berbicara. Speak up! Seperti yang dilakukan oleh Mbak Kiki. Bagi saya, seorang Jakiah atau Kiki merupakan inspirasi buat Indonesia untuk berani berbicara. Bukan untuk mendiskritikan siapa-siapa, atau ada intens apa-apa, kecuali untuk menegakkan kebenaran demi nama baik pemerintah Indonesia. Ini saran saya. Terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi spesial hari ini terkait dengan pemeriksaan PCR dan swab antigen. Mudah-mudahan ini segera dilakukan audit dari pemerintah kepada para lab-lab yang diberikan otoritas untuk pemeriksaan PCR, sehingga pabrik trust masyarakat harus mulai meningkat. Dan terakhir saya mohon kepada pemerintah dalam hal ini, juru bicara pemerintah untuk berani mengklarifikasi dan menjelaskan kejadian yang dialami oleh Bu Jakiah ini di muka publik, sehingga publik mendapatkan pemahaman atau pencerahan yang lebih baik. Terima kasih. Saya tetap mengharapkan Anda untuk taat protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker di setiap kegiatan atau berinteraksi dengan orang lain. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi. Terima kasih.